Bagaimana dengan terdakwa Eliezer? Saudara kenal sejak kapan? Kalau D. Richard saya kenal sekitar November 2021. November 2021? Betul ya, Mulya. November 2021 hingga Juli kemarin ya. Apa tugasnya terdakwa Eliezer ini? Kalau D. Richard ini sebagai driver suami. Sebagai driver? Sebagai driver suami. Sebagai driver suami. Bagaimana dengan korban Joshua? Sejak kapan saudara mengenal? D. Joshua saya kenal tahun 2019, tepatnya Desember. Sebagai driver suami saya. Sebagai driver suami saudara. Hingga pada bulan Juli atau ada perubahan? Waktu itu, D. Ricky biasa membantu saya. Karena kebetulan saya adalah bendahara umum Bayangkari pengurus pusat. Jadi ada aktivitas untuk ke kantor Bayangkari. Jadi Pak Ferdi Sambo menunjuk D. Joshua untuk sebagai driver saya. Sejak driver suami saudara? Kurang lebih 2021 Oktober gitu. Kurang lebih 2021 bulan Oktober ya. Hingga bulan Juli. Ya, Yang Mulia. Boleh dijelaskan tugas sehari-hari dari Joshua pada saat dia mengikuti saudara? Joshua adalah driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya. Terutama pada saat saya bertugas khususnya untuk ke Bayangkari. Karena kebetulan saya adalah pengurus di Bayangkari. Selain itu ada lagi tugas yang lain? Ya, karena Joshua ini biasanya berhubungan dengan staff Bayangkari. Untuk menerima laporan-laporan keuangan. Yang dimana saya setiap minggunya harus menandatangani. Dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada Ibu Kapolri. Dan Joshua. Harus mengembalikan apa melaporkan pada saudara? Laporan-laporan siap. Dan juga Joshua membantu dalam kas operasional rumah tanggal. Coba diceritakan bagaimana yang kemarin ada istilah di antara para ajudan Karungga atau kepala rumah tangga di rumah saudara. Saya tidak pernah menjadikan Joshua Karungga. Tidak, pertanyaan saya coba dijelaskan mengenai Karungga. Kemarin kan para ajudan banyak bercerita termasuk para terdakwa ini. Bercerita bahwa ada istilah jabatan di saudara itu sebagai Karungga. Apakah saudara tahu hal itu? Mohon izin yang mulia. Mungkin para ADC di antara para ADC yang menyatakan bahwa Joshua Karungga. Karena mungkin membantu saya dalam kas operasional. Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan untuk rumah tangga dikelola oleh Joshua. Mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya Karungga. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah. Sebentar, yang saya maksudkan jabatan Karungga itu sejak kapan ada? Mohon izin yang mulia. Kalau Joshua hanya sebagai driver saya. Saya tidak terbatas pada Joshua. Saya mau nanya, apakah saudara tahu ada istilah di para ADC atau ajudan itu ada jabatan Karungga. Oh saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap yang mulia. Dan mengenai peralihan-peralihan siapa saja yang memegang. Kalau saudara tidak tahu Karungga, berarti saudara tidak akan tahu bagaimana apakah para ADC ini dipercaya oleh keluarga saudara untuk memegang sejumlah uang untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan. Tahu enggak itu? Kalau para ADC maupun ART di rumah saya tahu kalau Joshua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan kas operasional. Apakah hanya terbatas pada Joshua? Ada Dek Riki juga untuk pengelolaan kas di Magelang. Selain itu? Hanya dua itu. Bagaimana dengan saksi Deden? Deden dulu sebelum Dek Riki, jadi mohon izin yang sebenarnya dulu Deden yang membantu saya pertama. Tetapi karena Deden itu cuti karena mau menikah, jadi diganti oleh Dek Riki untuk pengelolaan operasional. Terus selanjutnya Dek Riki menemani anak kami di Magelang, lalu diganti ditunjuk oleh Pak Ferdis Sambo, sementara oleh Joshua. Artinya kalau para Ajudan itu mengatakan adalah istilah karungga, kalau saudara mengelola keuangan. Betul ya, Mulia. Selanjutnya bagaimana mekanisme orang yang saudara untuk mengelola keuangan tersebut? Saya memberikan mobile banking ke Joshua untuk membayar-bayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayar pay, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya bagaimana kebutuhan saya membayar-bayar? Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut? Iya, Yang Mulia. Berapa set bulan saudara mengasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, range-nya tidak nominal pastinya, tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya. Bagaimana? Kalau untuk range-nya, Yang Mulia, saya tidak memberikan nominal yang tersebut karena tergantung daripada kebutuhan. Tergantung pada kebutuhan, tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab. Bukan, saya pertanyaan saya, berapa? Karena ini saya tanya-tanya nanti, apa yang terdiri oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini? Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya, Yang Mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara? Mohon izin Yang Mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Diri Riki maupun Diri Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka, karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya, pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan putri. Kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Apa yang dipermasalahkan? Karena yang pakai misalnya Diri Riki atau Diri Yosua, tapi namanya putri, tapi dipakai oleh mereka, pasti dipermasalahkan karena bukan namanya mereka. Padahal kan itu untuk membantu tugas saudara. Iya, maka itu saya minta izin sama Diri Riki dan Diri Yosua untuk membuka rekening atas nama mereka, untuk memudahkan mereka. Karena biasanya juga saya kan ada kegiatan, saya tidak bisa setiap hari dimintakan pembayaran yang dadakan. Jadi saya berikan untuk kas operasional untuk mereka kelola, yang tiap minggunya mereka laporkan kepada saya, dan tiap bulannya juga mereka laporkan kepada saya. Bagaimana cara mereka membuat laporan pertanggung jawaban? Biasanya mereka mengumpulkan notanya, lalu mereka tuliskan di buku kas, mereka laporkan kepada saya setiap minggu atau setiap bulannya. Setiap minggu ataupun setiap bulannya. Benar yang mulia. Jadi khusus perdagwa Riki mengelola keuangan untuk di Magelang. Betul yang mulia. Korban Joshua mengelola. Untuk keperluan di Jakarta. Di Jakarta. Dan itu semua adalah uang saudara. Uang suami saya dan saya. Uang saudara. Karena kemarin suami saudara mengatakan, silakan ditanyakan kepada saudara, bukan ditanyakan kepada dia. Nah, saya tanyakan kepada saudara. Terima kasih.